Horas Amanginang Saya dan anak saya Alexander Dabot Tua Siegian Akan membuat salah satu makanan tradisional Batak Yang bernama Rabar Rabar itu adalah semacam rujak Batak Oleh karena itu rupanya orang Batak juga punya makanan rujak Yang terbuat dari bahan utamanya adalah ini Ini adalah namanya sera-sera Atau jengga-jengga juga disebut jengga-jengga Adalah nangka, nangka muda Yang sebenarnya jengga-jengga ini tidak akan berat Pernah berujung menjadi nangka Jadi pada waktunya nanti dia akan gugur sendiri Dan inilah yang disebut dengan sera-sera Atau jengga-jengga seperti ini Jadi ini tidak akan pernah berkembang menjadi nangka Beda dengan ini Ini adalah nangka muda Dan kalau ini terus berkembang Ini akan menjadi nangka Yang paling membedakannya adalah ini Tampuknya Kalau bakal nangka Tampuknya besar Kalau sera-sera atau jengga-jengga Ini tampuknya ini kecil Dan ininya agak halus Kalau ini agak kasar dia kan Ini agak kasar Dan inilah yang berkembang menjadi nangka Sementara yang sera-sera ini Yang kecil-kecil ini Atau jengga-jengga ini Tidak akan pernah berkembang menjadi nangka Dan nanti setelah mereka layu Dia akan gugur sendiri Jatuh sendiri Dan itulah yang disebut dengan jengga-jengga Atau sera-sera Ini kalau dimakan Ini sepat Kelat ini Jadi Kalau hanya dimakan Begini Dia sangat kelat Dan itu Tidak nyaman di tenggorokan Itulah Jengga-jengga Atau sera-sera Bahan yang kedua Itu adalah Daun pepayanya Lex Ini Inilah daun pepaya Daun pepaya Pepaya Jadi ini Daun pepaya Dicampur Daun pepayanya Dicampur Nanti Daun pepaya Dan Daun pepaya ini Seperti yang kita ketahui bersama Rasanya Pahit sekali Jadi kalau kita makan daun pepaya Tentu Walaupun Sudah dimasak Rasa pahitnya Masih terasa Apalagi kalau Dimasak Dimakan Dalam keadaan mental Itulah daun pepaya Dan anehnya Ketika Sera-sera ini Ya Potong Lex Ketika Sera-sera ini Digiling Atau Ditumbu Bersama Sera-sera Apa ini Daun pepaya ini Mana episode kita bang Tadi Rasa Kelat Dari Sera-sera ini Akan hilang Dan Rasa pahit Dari daun Pepaya Juga akan hilang Akhirnya Rasanya menjadi Agak manis Ada asamnya Agak manis Dan Nanti kalau dicampur Dengan cabai Dan garam Rasanya akan menjadi Rasa rujak khas Dan itu Enak sekali Rasanya Ketika Dia sudah Ditumbu Digiling Pakai cabai Jadi rasanya Akan Akan seperti Asam Manis Ada pedasnya Campur Di situ Seperti rasa Campur Nano-nano Tapi rasanya Enak Pahitnya Hilang Kelatnya Hilang Rasa cabainya Juga Tidak Terlalu Pedas Kemudian Dicampur Nanti Dengan Garam Ya Kita gunakan Cabai Secukupnya Cabai rawit Atau Cabai Yang Seperti ini Cabai kampung Namanya Dan itu Dicampur Lalu Ditambahkan Dengan Garam Secukupnya Dan Inilah Bahan baku utama Untuk Membuat Rubber Rubber Itu Saya katakan Dari Sejenis Rujak Batak Yang terbuat Dari Sera-sera Atau Jenga-jenga Dicampur Dengan Daun Pepaya Jadi Komponen utamanya Sebenarnya Adalah Jenga-jenga Atau Sera-sera ini Dan daun Pepaya Kalau Cabai Dan garam Itu Semacam Bung Sudah cukup Dari Perpayanya Bang Ini Baru Nanti Kita Tumbuk Sampai Sampai Halus Dan itu Akan Menghasilkan Jenga-jenga Atau Sera-sera Yang Menghasilkan Rujak Batak Jadi Rasanya Juga Bisa Bisa Asam Manis Yang Pasti Rasa Kelat Dari Dari Jenga-jenga Atau Sera-sera Akan Hilang Rasa Sepannya Dan Anehnya Rasa Pahit Dari 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 Pepaya Ini Juga Akan Hilang Dan Mereka Bertemu Inharmoni Dalam Rasa Antara Asam Manis Pedas Dan Asin Itu kombinasi Yang luar biasa Dan Barangkali Leluh Belor Orang Batak Melakukan Itu Dulu Mempertemukan Ini Secara Trial Dan Error Atau Secara Coba-coba Sehingga Mereka Menemukan Sebuah Kombinasi Rasa Yang Hebat Ya Yang Luar biasa Hebat Dan Agak Sudut Dibayangkan Bagaimana Ketika Bahan-bahannya Bersatu Mereka Saling Saling Mengurangi Kelemahannya Katakanlah Kalau kita Sebut Kelemahan Daun Pepaya Itu Rasanya Pahit Dan Kelemahan Sera-sera Itu Rasanya Kelat Cabai Itu Membuat Kita Merasa Kepedasan Atau Garam Membuat Lidat Kita Terasa Asin Gak Nyaman Tapi Ketika Mereka Bertemu Kekurangan Masing-masing Saling Diturunkan Sehingga Mereka Menghasilkan Sebuah Rasa Harmoni Rasa Yang Disebut Sebagai Rujak Batak Bernama Rubber Nanti Kalau Sudah Jadi Bapak Dan Ibu Kita Bisa Mencoba Dan Ini Akan Enak Sekali Sudah Mulai Tercium Wanginya Bap Sudah Mulai Kalau Misalnya Kepedasan Bisa Kita Tambah Apanya Kita Tambah Daun Pepaya Atau Serah Serah Kalau Sebaliknya Kurang Pedas Bisa Kita Tambah Cabainya Atau Kalau Garam Kurang Bisa Kita Tambah Jadi Ini Adalah Makanan Bergiji Karena Seperti Kita Detahui Nangka Itu Kaya Akan Vitamin Dan Mineral Dia Merandung Berbagai Jenis Mineral Seperti Galium Ada Zeng Dan Daun Daun Pepaya Terkenal Daun Yang Mengandung Protein Juga Mengandung Vitamin C Memang Daun Pepaya Konon Disebut Mengandung Gula Tapi Gulanya Beda Dengan Gula Yang Terdapat Di Dalam Beras Atau Nasi Jadi Lagi Pula Walaupun Gandungan Ada Gandungan Budanya Tapi Dalam Satuan Volume Daun Pepaya Itu Asupan Kita Akan Gula Dari Daun Pepaya Itu rendah Karena Kita Tidak Mungkin Makan Daun Pepaya Banyak Banyak Itu Berbeda Dengan Nasi Kalau Nasi Bisa Kita Makan Ukuran 100 Gram Misalnya Satu Piring Nasi Kalau Daun Pepaya Ukuran Yang Kita Konsumsi Itu Sedikit Jadi Kalaupun Dia Kata Orang Mengandung Gula Itu Tidak Terlalu Mengganggu Kepada Kesehatan Kita Dan Dia Mengandung Vitamin C Juga Dia Mengandung Protein Salah Satu Daun Yang Mengandung Protein Dan Itu Sangat Diperlukan Oleh Tukuh Kita Yang Pasti Ini adalah Makanan Yang Mengandung Vitamin Dan Mineral Kombinasi Antara Jenga Dan Daun Daun Pepaya Ini Dan Ini akan Menurut Bapak rasa Sudah Mulai Tercium Wanginya Harumnya Ya kan Bang? Ya Sudah Mulai kan? Tapi Mungkin Ini Cabainya Ini akan Membuat Lidah Bergetar Tapi Itu Tidak Masalah Kalau Nanti Terlalu Terlalu Pedas Kita Bisa Ganti Tambahkan Jenga Jenga Atau Serah-serahnya Atau Bisa kita Tambah Apanya Daun Pepayanya Kalau Misalnya Masih Terasa Pahit Kita Tambah Serah-serahnya Jadi Ini Bisa Dicoba-coba Saja Karena Tidak Seperti Memasak Kalau Memasak Nanti Terlanjur Matang Itu Susah Kalau Ini Tidak Ini Semuanya Bahannya Mentah Dan Ini Segar Dan Karenanya Tentu Saja Kandungan Jat Gizinya Masih Masih Apa Masih Katakanlah Masih Lengkap Belum Ada Proses Pemanasan Misalnya Atau Penggorengan Atau Pembakaran Tidak ada Sehingga Komposisi Jat Gizinya Akan Bertahan Dengan Maksimal Jadi Kurang lebih Ini Inilah Rujat Batak Bapak dan Ibu Saudara-saudara Ya Bang Dan ini Sudah Kalau Lumatnya Itu Tergantung Kita Kalau Agak Ada pun Belum Lunak Sekali Lumat Sekali Gak apa-apa Seperti Makan Rujat Jadi Boleh Juga Ditambah Ini Papayam Atau Sotun Atau Buah Kecapi Boleh Juga Ditambah Kesini Tapi Yang Masih Menyukal Jadi Ini Nyaris Sudah Jadi Bapak dan Ibu Mana Apa kita Bang Ini Ini Biar kita Mana sendoknya Tadi Bang Ya Dan Bapak dan Ibu Ini Juga Yang Menginspirasi Saya Untuk Menuliskan Buku Ini Ini Ada Dua Seri Buku Rubber Rubber 1 Dan Rubber 2 Yang Isinya Adalah Cerita Cerita Yang Menginspirasi Yang Saya Tuliskan Dalam Status Saya Di Facebook Dan Di Youtube Dan Saya Tuliskan Dan Setelah Terkumpul Maka Ini Saya Tuliskan Dalam Sebuah Buku Dalam Satu Buku Ini Mengandung Ada 100 Cerita Cerita Menginspirasi Ada Cerita Yang Lucu Ya Tapi Menginspirasi Ini Jadi Saya Inspirasi Juga Dari Rubber Ini Karena Ini Adalah Kombinasi Dari Jengga Jengga Dan Daun Pepaya Yang Menghasilkan Rasa Yang Enak Demikian Juga Di Buku Ini Kombinasi Tulisan Tulisan Saya Dari Berbagai Tema Tapi Semua Menginspirasi Dan Saya Berharap Ini Dibaca Seperti Enak Seperti Rasa Rubber Ini Jadi Ada Orang Yang Bertanya Kenapa Namanya Bukunya Rubber Jadi Itu Saya Kutipi Tulisan Tulisan Saya Saya Ramu Saya Jadi Buku Ini Dan Saya Beri Nama Rubber Saya Terinspirasi Dari Rujak Batak Ini Yang Berharap Bahwa Isinya Itu Enak Enak Sambil Enak Sambil Menginspirasi Jadi Itu Ceritanya Kenapa Nama Bukunya Ramar Dan Ini Sudah Oke Bang Mana Sengok Kita Tadi Jadi Ini Bisa Diambil Ini Sudah Bisa Diambil Dan Coba Dimakan Mungkin Abang Harus Hati-hati Makannya Karena Ini Mungkin Agak 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 Pedas Tapi Nanti Kalau Kepedasan Nanti Kita Tambah Apanya Jadi Ini Dia Ini Adalah Rubber Batak Atau Rujak Batak Dan Rasanya Enak Mirip Seperti Rujak Betawi Ada Yang Jambu Pelutuk Bikin Jambu Pelutuk Bahannya Jauh Pepayanya Pas Cuman Jalanya Masih Terlalu Banyak Karena Hari Nanti Kita Beruntur Tambah Apanya Ini Masih Ada Ini Dan Daun Pepayanya Kita Tambah Nanti Supaya Rasanya Jangan Terlalu Asil Inilah Rabar Batak Bapak dan Ibu Bisa Dimakan Bikin Bikin Coba Nanti Agak Pedas Bikin 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 Pedas Ya Ya Jadi Ini Enak Seperti Rasa Paya 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 Hidup Jangan Seperti Manis Dia Asam Manis Jadinya Demikian Bapak dan Ibu Mari kita Melestarikan Kekayaan Atau Makanan Tradisional Kita Karena Di samping Enak Makanan Ini Pasti Bergiji Seperti Saya katakan Tadi Terbuat Dari Bahan Alami Yang Pasti Makanan Ini Makanan Yang Mengandung Vitamin Dan Mineral Dan Sehat Tidak Ada Campuran Campuran Kimia Dan Bahannya Murah Ada Di Sekitar Kita Kita Mendapatkan Asupan Giji Tentu Dia Mengandung Serat Bahan Jajat Dalam Makanan Yang Kita Perlukan Untuk Kesehatan Selamat Bapak dan Ibu Silahkan Menikmati Silahkan Mencoba Bahan 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 Yang Sederhana Simple Dan Cara Mengolah Yang Mudah Salam Sehat Saya Nalex Mengucapkan Salam Sehat Dan Horas Tentu selamat menikmati